Sudah berapakah usia kita? Usia 40 tahun sudah bukan lagi waktunya sibuk main TikTok, sibuk upload foto, habi nongkrong, nonton drakor, dengerin musik, joget-jodet. Tapi sebaliknya ia harus mulai sibuk menjalani hidupnya dengan ibadah, Amal Shalih menuntut ilmu, menjaga perilaku, menjaga syahwat, dan meninggalkan ketamakan pada dunia. Usia 40 tahun adalah di mana manusia telah mencapai puncak kehidupannya baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Ia telah meninggalkan masa mudanya dan melangkah ke masa dewasa yang sebenar-benarnya. Maka siapa saja yang telah mencapai 40 tahun, hendaknya ia berusaha memperbarui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta membuang kejahilan ketika usia muda dan lebih berhati-hati. Ia harus melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh keimanan, semakin meneguhkan tujuan hidup, menjadikan uban sebagai peringatan, dan semakin memperbanyak syukur. Bila usia 40 tahun, maka hendaknya kita mulai meningkatkan minat terhadap agama, di mana semasa mudanya jauh sekali dari agama, maka sekarang mulailah menutup orat dan banyak mengikuti kajian-kajian agama. Bila usia 40 tahun, namun belum ada juga minatnya terhadap agamanya, maka bisa jadi pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Bila usia 40 tahun, maka tidak lagi banyak memikirkan masa depan keduniaan mengejar karir dan kekayaan, tetapi sudah jauh berpikir tentang masifnya kelak di akhirat. Bila usia 40 tahun, jika masih gemar melakukan dosa dan maksiat, mungkin meninggalkan syalat, berzina, mengumbar orat, mabuk, dan lain-lain, maka akan lebih sulit baginya untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Bila usia 40 tahun, maka hendaknya ia mulai bersungkuh sembuh perbaiki apa-apa yang telah lewat dan manfaatkan dengan baik hari-hari yang tersisa dari umur yang ada sebelum roh sampai ditenggorokan, sehingga menjadi penyesalan di kemudian hari yang tiada guna. Ibrahim Al-Nakhir Rahimahullah berkata, Mereka para salab berkata, jika seseorang telah mencapai isia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya. Astabakat Al-Kubravia 277 Sahabatku, kini waspadalah dengan usia kita, yuk kita berubah mulai saat ini, jangan sampai menunggu usia kita 40 tahun ya. Oh iya, usiamu sekarang berapa tahun ya? Terima kasih. Terima kasih.